Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sahabat nutok kali ini saya kehadiran Kiai Tatang lengkapnya Kiai dokter Tatang Astarudin kalau jabatannya ketua badan wakaf Provinsi ya ketua badan wakaf Provinsi sekaligus juga ketua lembaga wakaf PWNO Jawa Barat kemudian ada dokter Bambang Kiyoanis biasanya kita panggilnya Kang Beki inisial dosen yang juga banyak menjadi tim ahli di beberapa dan konsultan di beberapa lembaga dan perundangan kali ini kita akan membahas tentang pesantren khususnya tentang perda pesantren yang sudah disahkan juga turunannya nanti seperti apa kebetulan Kang Tatang dan Kang Beki ini adalah tim ahli perda pesantren yang sudah disahkan jadi sangat tahu seluruh beluh bukan hanya apa dan kenapanya tapi kata-perkata dari perda tersebut beliau nih yang mencorek-corek dan membola balik tapi kita gak akan membahas soal itunya kita akan membahas soal bagaimana kira-kira nanti perda ini akan berjalan turunan peraturannya kira-kira seperti apa agar perda ini benar-benar maksimal dalam prakteknya tidak hanya menjadi tulisan kosong di atas kertas karena biasanya perda berhenti di situ dibuat untuk dilanggar tapi semoga perda pesantren ini benar-benar memberi manfaat untuk pesantren dan ekosistem yang melingkupinya oke saya mulai saja dari yang datang pertama mungkin bisa diceritakan proses pembuatan perda nya dulu seperti apa dulu perdebatan-perdebatannya yang mengemuka kira-kira seperti apa dan apa yang menurutkan kalian paling penting dari perda ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perda pesantren perda nomor 1 sekarang tahun 2021 disahakan tanggal 10 Februari kemarin 10 Februari itu turunan dari undang-undang pesantren dan dalam konteks Jawa Barat sebetulnya kalau bisa dikatakan itu janji janji politik yang berkaitan dengan pesantren juara kita syukuri bahwa Jawa Barat sebagai daerah yang pertama meneliti perda pesantren tapi tidak berkaitan di situ artinya perda hanya akan hanya sebatas macan kertas atau tulisan dan kertas tidak bermana apa-apa kalau tidak ada implementasi kedua spirit awal dari undang-undang untuk perda pesantren itu adalah menjadikan pesantren sebagai subjek sebagai subjek yang spiritnya tertermin dalam tiga kata rekognisi afirmasi dan fasilitasi segala tiga itu awalnya sebetulnya perda ini sesuai dengan amanat yang secara tekstual terceremit termasuk di dalam undang-undang hanya pada fasilitasi itu kata-kata yang berulang dalam undang-undang bahwa berita daerah harus memfasilitasi tapi makna fasilitasi itu bisa jadi sangat sempit dan boleh jadi bagi kami bisa merendahkan pesantren sebetulnya karena spirit hidup dan geraknya pesantren itu adalah kemandirian dia atau dia mandiri ada atau tidak adanya fasilitasi atau pesantren tetap jalan eksis karena itu kita ingin lebih luas dari sekedar fasilitasi maka kita dorong sama-sama waktu itu dorong pada paling tidak ada rekognisi pengakuan pengakuan tentang peran pesantren keberadaan pesantren kipra pesantren sebagai subjek pembangunan yang mengerucut pada tiga fungsi kalau diundang-undangkan fungsi pendidikan fungsi dawa dan keberdayaan pesantren juga ada peran afirmasi afirmasi tentang penguatan peran-peran pesantren pengakuan pemihakan ada sebuah pemihakan pemihakan yang tulus sampai dari hati pemihakan politis lalu fasilitasi nah ferda ini kurang lebih isinya poin-poin itu ada 12 bab 35 pasal berisi lingkup tentang pembahasan perencanaan pesantren kemudian pemberdayaan dan pembinaan pemberdayaan pesantren disitu ada rekognisi afirmasi fasilitasi ada koordinasi ada komunikasi ada sistem informasi pesantren kemudian ada ada lembaga atau tim pembinaan pembinaan pesantren ada pembiayaan kemudian ada aspek peran serta masyarakat disitu relatif sebetulnya secara informatif sebagai sebuah perda berusaha mencap semua hal berkaitan dengan pemihakan dan pengakuan terhadap pesantren kemudian memang dalam perda ini gubernur diberi amanah 1 tahun paling lambat untuk membentuk pergo implementasi atau pelaksanaan perda pesantren di dalam perda itu ada beberapa poin yang mengamanahkan gubernur ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur memang frase yang digunakan itu dalam kan ada beda kalau dari sisi dari legislatif drafting antara dengan dan dalam itu hampir semuanya pakai bahasa dalam kalau bahasa dalam bisa satu pergup memang disitu ada misalnya ketentuan tentang perencanaan ketentuan tentang rekognisi diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur ketentuan teknis tentang fasilitasi ketentuan tentang lembaga atau tim itu di dalam peraturan gubernur kalau mau diseprit dari sisi amanah pasal itu bisa 4 atau 5 pergup tapi dari frase yang digunakan dengan bahasa dalam itu bisa satu pergup tapi mencakup semuanya terserah nanti ya bagi saya paling tidak sebetulnya dua pergup paling tidak kalau dua pergup kira-kira apa yang paling yang beredar kan sekarang pergup lembaga pemberdayaan pesenter yang beredar yang lebih penting adalah pergup tentang fasilitas pelaksanaan pergup pesenter itu yang mencakup poin-poin penting tadi bagaimana proses perencanaan pembinaan rekombinasi apa yang dilakukan oleh gubernur yang melibatkan stakeholder dengan perangkat-perangkatnya lalu pemihakannya di sisi anggaranya sampai ke detail teknis mekanisme penganggaran dan perencanaan sampai nomenklatur program pada setiap dinas dulu selainnya kita bahwa pesantren itu bukan hanya domainnya kementerian agama atau domainnya siasos atau kesterah tapi seluruh SKPD harus terlibat dan memberi ada program yang melibatkan pesantren dengan program dan seharusnya kan seperti itu ya karena kalau kita lihat pesantren sekarang UMKM di situ masuk bahkan yang kelasnya sudah besar di seperindak juga masuk ada yang pesantren sudah ekspor ke luar negeri misalnya itu juga butuh fasilitasi UMKM pesantren juga butuh naik kelas misalnya seperti apa selama ini kan kita ada OPPOB juga tapi saya kira perda ini juga akan mendorong lebih jauh terhadap pengembangan dalam arti kalau dalam ngomongin ekonomi ke arah sana ini yang saya pikir gak tau kira-kira nanti bakal ada khusus apa pergubnya gak ada mestinya ada harus ada harus ada lebih baik itu pergubnya nanti satu paket misalnya pergub tentang pesantren pemencakup semuanya jangan lembaga berlembaga mungkin pergub itu kan aturan pelaksana lebih teknis lagi dari perda jadi bayangan saya malah lebih banyak lebih lebih tepat dari perda kaitan dengan afirmasi atau fasilitasi itu sampai ke readiness kriteria form sampai ke flowchart mekanisme penganggaran program sampai ke aspek-aspek sebut saja kriteria pesan lain-lain itu jadi ya paling tidak kalau misalnya lembaga itu satu pergub sendiri lalu perda pergub tentang pelaksanaan satu sendiri itu bisa lebih bagus tapi kalau misalnya lembaga masuk di dalam itu boleh-boleh saja tapi karakter pergub itu kan lumayanya gubernur hatinya kalau ada revisi atau tidak perlu ribet harus ke DPRD tinggal cabut dan dirubah cuma kalau terlalu sering dirubah jadi kesannya buruk ada tambahan yang berda ini dari undang-undangnya gini santren itu kan anak yang modal sosial atau modal agama mestinya teori sosial kita nyebutin modal sosial salah satu ciri dari modal sosial adalah trust dan link dan trust dan link itu trust tentu dibangun bukan dari sosial saja tapi agama nah kita posisikan pesantren itu sebenarnya modal sosial dari masyarakat Indonesia sejak awal kelahirannya sampai sekarang modal simbolik dan sebagainya cuma selama ini dilupakan yang rugi tentu negara karena yang sudah jelas melakukan banyak aspek pemberdayaan pendidikan dan sebagainya di masyarakat tidak difasilitasi tidak direkognisi dan lain sebagainya sehingga pembangunan menjadi tertati-tatik nah kehadiran undang-undang ini kehadiran perda ini sebenarnya mengambil pulang dari sisi strategis mengambil pulang apa yang sehabisnya sudah lama menjadi modal dari bangsa ini karena selama ini tidak pernah diperhatikan kasusnya menurut pengakuan beberapa penolong pesantren adalah ketika mengajukan misalnya diperhatikan contohnya sederhana ketika mengajukan sesuatu pada Pemda jawabannya wah kami tidak ada dana itu itu bukan urusan kami bukan nomor klatur kami oh itu kemenang dan lain sebagainya nah sehingga pesantren ini selama berapa puluh tahun 70 tahun Indonesia merdeka misalnya itu selalu menjadi anak tiri dari bangsa ini padahal dari sisi yang lain tadi pesantren adalah modal sosial yang sudah teruji yang sudah teruji dan kalau mau buat riset buatlah riset ada teman yang teman ekonom yang bilang kayak gini kenapa Indonesia krisis ekonomi tapi gak pernah ambruk di tempat lain ambruk Thailand pernah ambruk Indonesia gak pernah ambruk masyarakat tetap tidak pernah mengalami krisis itu secara serius jawabannya karena masih ada banyak orang sedekah banyak orang infak dan lain sebagainya pertanyaan lebih lanjutnya siapa yang membuat mereka mau berinfak dan sedekah pesantren jadi pesantren sebenarnya menjadi basis ketahanan ini dan bisa dibayangkan jika pesantren diakui lagi oleh negara sebagai modal sosial didorong menjadi modal sosial bangsa ini pasti akan lebih keren nah balik lagi yang tadi selama ini orang dari pesantren datang ke PMDA jawabannya kita gak ada itu tidak ada dana untuk itu itu bukan ranah kami dan seterusnya nah perda ini turunan dari undang-undang tadi sebenarnya mendorong dalam tanda petik atau tidak dalam tanda petik memaksa pemerintah daerah untuk tidak untuk tidak lagi menyatakan tidak ada dana untuk itu jadi pesantren dengan perda ini bisa bilang apa alasannya tidak ada perdanya ada perdanya ada ini gak ada lagi alasan ada alasan sebenarnya dengan demikian seluruh dinas itu yang kami diskusikan dengan Pak Datang waktu itu gimana caranya seluruh pendanaan dinas seluruh subjek dari pelaku kegiatan dinas apapun kesehatan pertanian apapun ya yang ada di itu kebudayaan dan sebagainya dengan perda ini menekan ditekan untuk melibatkan pesantren nah soalnya tadi sebenarnya pada pergupnya itu yang sebenarnya kita pernah diskusi teman-teman itu dan tanggapannya baru di keseranya berarti kami mesti buat rencana induk kerja pesantren khusus di kebudayaan bahkan ada yang bilang kita buat dinas pesantren Pak Datang waktu itu menolak kalau tidak salah tapi saya justru merasa gagal kalau tanggapannya cuma dari keserak apalagi cuma dari bidang apa itu dari bidang agama agama saja pesan dari perda itu tanggapannya bukan dari bidang agama dari keserak pesan dari perda itu seluruh dinas harus merombak rencana kerjanya paling tidak memasukkan unsur pesantren sejauh dia punya keterkaitan ya semuanya pasti punya keterkaitan karena kan pesantren tiga hal tadi pendidikan pemberdayaan sosial dan dakwah-dakwah ini kan bisa penyuluhan kan dan dakwah bahasa islam ya tapi kan bahasa pembangunannya adalah penyuluhan dan kita tahu penyuluhan terbaik jika didasari oleh sentimen keagamaan dan itu pesantren punya kemampuan untuk itu kan jadi mana sih misalnya dinas yang tidak terkait dengan tiga hal itu pendidikan oke pendidikan bisa jadi terbatas tapi bisa jadi pendidikan yang lain kesadaran lingkungan dan lain sebagainya itu kan tidak cuma diknas kemudian pemberdayaan sosial pasti itu butuh kemudian apa penyuluhan jadi perda ini menurut kami sih sangat menyedihkan jika tanggapannya cuma dari bidang agama pada dinas ya Biro 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 tanggapannya mestinya itu dari seluruh dinas segera diseru oleh perda ini untuk melakukan refocusing bukan refocusing penyesuaian 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 dengan bagaimana di titik mana pesantren bisa difasilitasi bisa direkognisi dan bisa diafirmasi itu hal yang pertama saya tidak tahu apa itu dipahami atau tidak oleh teman-teman birokrat nah jika itu terjadi maka pesantren kemudian harus punya hak datang ke pemda dinas apapun untuk mendapatkan bagian oke kami harus terlibat pada kerja lingkungan hidup kami harus terlibat pada kerja penyediaan tenaga kerja dan lain sebagainya barulah nanti pesantren ketiga fungsi ini menjadi menjadi berjalan dengan baik nah jadi kalau sosialisasi selama ini dilakukan dari satu pesantren-pesantren yang lain jangan-jangan saya tidak tahu sih mekanisme dipenda kayak gimana jangan-jangan sosialisasi pertama karena posisi penting perda ini adalah dari satu dinas ke dinas yang lain dari sosialisasi yang lain agar ayo ubah kita punya subjek baru mestinya gubernur punya etikat untuk kemudian mengumpulkan SKPD semua SKPD untuk mensosialisasikan perda ini dan sekaligus untuk bahan penyusunan perikut mestinya oh iya tapi segdugan saya salah satu kendala yang dihadapi dalam dibirokrasi di daerah kaitan dengan pesantren itu selalu pakai argumentasi tentang otonomisasi logika anggaran logika kewenangan dan urusan ketika ada frase nomenklatur sebut saja pesantren itu selalu akan dijawab itu urusan kemenang itu urusan lembaga struktural ada ada contoh menarik yang dilakukan oleh menteri agama oleh Gusyagut ketika kemarin dia bikin MOU dengan beberapa kementerian dalam kontak negara dan kemudian itu di tingkat teknis kemudian menak membuat pokja-pokja jadi misalnya yang saya tahu kemarin ada yang menopasikan soal pokja pengembangan dan pemberdayaan pesantren itu sekarang ada pokja di bawah Pak Wadana dan itu salah satu tugasnya adalah tugas pertama itu mempetakan potensi ekonomi pesantren yang bisa dikembangkan nanti biayanya dari mana nah dari MOU itu kemudian sudah terpola misalnya kalau dari kementerian kooperasi bisa ngambil dari kementerian PUPR bisa ngambil yaitu yang sedang digarap nah mungkin di daerah juga bisa seperti itu sebetulnya pemihakan atau rekognisi kepada pesantren itu tidak dalam kontek dipaksakan oleh undang-undang tidak mesti harusnya pesantren pesantren menjadi bagian dari kekuatan masyarakat yang yang memang paling-paling tepat dan paling mampu dan paling berbukti paling tepat sasaran untuk melakukan program-program itu contoh misalnya dulu ada program namanya sanitasi komunal MCK komunal itu di beberapa tempat berbasis komunitas dengan pesantren itu ada yang gagal karena tiba-tiba lah hanya bermasalah lalu setelah ditentukan pun kemudian tidak jadi dibangun setelah dibangun tidak ada pengguna tapi ketika ditempatkan di pesantren secara kelembagaan ada yang bertanggung jawab secara user pengguna juga ada dan keberlanjutannya terjamin itu yang kita harapkan sebetulnya artinya ketika kementerian memilih pesantren sebagai partner strategis dalam bidang-bidang kerja kementerian yang terkait itu harus tidak berbasis pada ketentuan imperatif undang-undang mendorong tetapi pesantren menjadi bagian dari isu-isu ketenang kerjaan isu-isu tentang pemberian perempuan dan anak-anak isu-isu tentang lingkungan hidup isu-isu tentang hutan misalnya pertanian pesantren jadilah apakah seluruh pesantren harus menjadi partner strategis yang dipilih batas dasar pertimbangan realistik dan efisiensi program itu yang menurut saya penting hari ini pesantren memposisikan itu nah di daerah ketika kita berusaha memformulasikan ayat-ayat tertentuan dalam perda ini bahwa urusan rekomendisi ada bidang-bidang pembinaan penguatan manajemen dan ekonomi pesantren lalu itu juga harus dipikirkan masuk program di kementerian masyarakat dan lain-lain pada titik tertentu itu akan akan terkendala pada logika anggaran dan logika pemahaman tentang otonomi kaitan dengan oh itu itu urusannya ini urusannya tempat lagi dalam kaitan kemenang misalnya kita kan buka tes kepedes nah itu saya juga itu makanya hari ini dituntut pesantren melakukan improvisasi diversifikasi kegiatan improvisasi program dan medan pengamdian yang lebih luas sesuai dengan kan ada pendidikan dakwah dan pemberian masyarakat kalau misalnya frasenya keluhunya itu pendidikan berarti ketika itu pada diusulkan di daerah dengan porsi anggaran yang cukup besar akan oh itu persen menarik menarik berarti perda dan apapun aturan yang ada seharusnya diikuti oleh perubahan cara pandang pesantren sendiri iya dinas dan dinas dan pesantren saya ngomongin dinas bukan ngomongin gubernur karena kalau ini jadi pikiran gubernur dan wakil gubernur saja ngerepotin mereka berdua tapi kalau ini disebar kesadarannya pengubahan kayak gitu itu gubernur dan wakil gubernur gak repot karena masing-masing dinas sudah langsung memberikan fasilitasi rekomisi dan afirmasi pada pesantren itu satu sisi ini juga ada yang menarik selama ini kalau kita lihatkan saya membayangkan ketika ada misalnya soal pesantren yang ngomong yang secara terkait terlibat ataupun mengurusan itu selama ini di Jawa Barat kan ini agak melebar dikit selalu komunikasi itu diambil oleh gubernur sehingga ketika ada protes yang diserang juga gubernur saya membayangkan kenapa sih misalnya kalau soal pesantren suruh sini soal MKM suruh saya membayangkan seperti itu pola komunikasi yang dibangun itu karena kepentingan politik kita sih karena sebagai bagian dari pesantren kita membicarakannya kepentingan strategis dan pragmatis pesantren punya peluang untuk ini karena itu kami sih pengen yuk duduk bareng dinas-dinas karena baru ini akan berhasil jika dinas-dinas mengafirmasi mengenai komunikasi pesantren tepat seperti tadi yang bilang bahwa kalau dari pusat oke lah kayak gitu tapi fakta di daerah kayak tadi pusat udah oke nih presiden udah ngomong kemenat udah ngomong udah bikin dan sebagainya cerita di daerah berbeda gak bisa nih kan gitu ya jadi di atas bisa jadi luar biasa di bawah itu kadang-kadang yang saya temukan kadang-kadang wadahnya ya mesi persoalan kalau urusan dengan negara itu kan soal legal misalnya kan gak semua misalnya harus gak bisa memakai akte pesantren untuk mengakses harus bikin misalnya BLK misalnya itu payungnya sendiri nah ini yang kadang-kadang pesantren butuh pendampingan juga itu sebenarnya yang kita rancang di sayangnya di lembaga itu ya Pak Tatang ya jadi ada PR besar dari PERDA itu dan PR besar dari pesantren sebenarnya karena kerjasama gimana caranya pesantren siap mengakses PERDA ini dengan asumsi PERDA ini dipahami oleh dinas dinas kemudian menganggarkan memasukkan pesantren di masing-masing anggaranya gubernur menyediakan dana tertentu untuk afirmasi bagian afirmasi itu bagian yang Pak Tatang perjuangkan dengan serius karena itu bagian yang membuat apapun kita bisa juga jadi misalnya ini gak ada anggaranya tapi ada lagi masanya gubernur bisa bilang keluarkan yang untuk afirmasi itu kan bisa ada di dalam PERDA ini kaitan dengan pembiayaan pendanaan itu bahwa anggaran pesantren itu dari dana perimbangan di bidang pendidikan yang kita tahu sebenarnya 20% dari alokasi peranggaran nah bagaimana menghitung proporsi anggaran perimbangan pendidikan yang itu menjadi jatah pesantren ini yang artinya harus ada jatah pesantren yang selamanya tidak ada jatah pesantren ada tapi mungkin kecil ada tapi kan di dalam gelondongan anggaran pendidikan nah ketika pesantren itu sebagai entitas dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan jangan dipahami sebagai lembaga agama yang itu menjadi urusannya kemenang ini yang seringkali harus dirubah bahwa bahwa pesantren adalah punya keagamaan dan disitu ada fungsi-fungsi pendidikan maka dia berhak atas alokasi anggaran pendidikan dari dana perimbangan jangan dibatasi hanya anggaran keagamaan yang mungkin tidak bentuknya abu-abu kalau keagamaan karena itu urusannya kemenang nah ini yang harus dirubah di daerah di SKPD atau dinas pendidikan adanya dinas pendidikan jangan sampai pesantren mau kemana ini mah sekolah umum nah gitu padahal pesantren dari awal harus diakui sebagai lokal jenius yang yang terus berjuang dalam mencerdaskan bangsa nah di titik itu dulu kami merancang lembaga di lembaga ini sebenarnya fungsinya diantaranya untuk apa ya menjadi tim negosiator pada SKPD SKPD itu jika ada masalah dan sebagainya dia jadi advokat pesantren akhir-akhir kayak gitu ini gak boleh ini kan ada dan sebagainya jadi orang di lembaga itu diantaranya kayak gitu yang kedua lembaga ini tadi punya tugas berat yaitu menyiapkan pesantren pesantren yang belum siap misalnya tadi sulat izinnya tidak ada bikin proposal itu kan yang kita temukan pada saat penyusunan selalu saja ada yang bilang bisa gak pesantren gak usah buat proposal terus dapat bagian gak bisa pesantren yang gak bisa gimana jadi kita buatkan lembaganya lembaga ini nanti ya pendampingan pendampingan jadi pengembangan pemberdayaan kelembagaan pesantren manajerial dan lain sebagainya itu tugasnya lembaga ini sehingga semakin hari semakin banyak pesantren yang bisa akses ini jadi walaupun lembaga ini kemudian jadi tim ya sayang itu dari kementerian dalam negeri karena dianggap tidak ada amanah yang dalam pesantren pada daerah untuk bikin lembaga tapi saya berpikiran begini bahwa pesantren itu harus lebih besar dari lembaga nya sebetulnya artinya tim-tim yang diamanankan berda itu ya tim yang kaitan dengan jalur komunikasi antara pesantren dan gubernur dan ke daerah lalu advokasi pendampingan rekomendasi dan seterusnya sesuai dengan lingkup tetapi oke lah jangan ratapi di take down menjadi tim lembaga bahwa pesantren harus lebih besar dari lembaga ini lembaga ini melayani ini hanya artinya dan tadi poinnya pesantren dilirik menjadi partner strategis pemindahan SKP bukan karena belas kasih bukan karena tekanan atau kepentingan politik tetapi bahwa pesantren adalah mitra strategis yang memang tepat dan punya kompetensi untuk melakukan itu itu selama ini banyak yang pesantren cuma lembaga keagamaan sudah cukup mengecilkan sekali sehingga ini jadi kecelakaan sejarah kalau saya tiba-tiba pesantren berlomba-lomba bikin sekolah-sekolah formal tujuannya ya oke lah mencerdaskan ya jelas tapi tidak bisa dinafikan tujuannya salah satu adalah untuk sufi disilang mengambil apa yang 20% tadi itu untuk sufi silang ini kan juga enggak bagus enggak bagus nah itu betul bahwa dalam penyelenggaran pesantren itu prinsip penyelenggaran itu kan kemandiri bahwa pesantren penyelenggaran penyelenggarannya secara mandiri sesuai dengan kekhasan dan jati dirinya jangan bahwa memang dulu ada perdebatan tentang korver transvergensi kurikulum pesantren adanya ada pesantren memang di dalam namunan ada tiga tipologi ada pesantren kitab guni ada pesantren mu'alimin ada pesantren bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum karena ada beberapa kalangan kenapa harus ada varian lain misalnya varian lain pesantren selain kitab guni karena secara defakul ada ada dan kemudian pada tadi tadi sebutnya ini siasat untuk menyesati logika urusan kewenangan dalam kaitan dengan ini urusan struktural ini urusan menang kalau bicaranya fransinya dakwah agama termadasah tapi ketika bicara pemberdayaan manjelenggar yang dimainkan oleh pesantren itu logika-logika tadi terbantah maka bagaimana hari ini pesantren dalam level dan bentuk apapun punya program-program pemberdayaan masyarakat yang yang sipahnya sangat cair tapi efektif dan teruji di bidang apapun pemberdayaan ekonomi pemberdayaan literasi misalnya kemudian aspek apalagi kaitan moral moral moralitas dan budaya misalnya itu pesantren budaya ini juga bagian dari hal yang harus dililik dan dikembangkan pesantren dan itu ada dalam perda kita amanatnya sangat jelas tinggal soal polanya seperti apa harus diatur dalam pergub ini nanti karena itu tadi kalau saya sih lihat lebih rinci pergubnya misalnya tidak cuma dua tapi empat misalnya seperti yang kita bayangkan waktu itu empat itu lebih mungkin karena perda ini kan punya memesankan PR buat pesantrennya sendiri lembaga ada kemudian pengembaga ada rekognisi ada rekognisi fasilitasi afirmasi terus yang pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan itu misalnya karena pesantren bagi-bagi pesantren itu punya masalah karena mau gak mau kita harus akui pasca orde baru karena selama orde baru ditekan pesantren hanya menjadi lembaga pendidikan mau tidak mau lembaga keagamaan karena kemudian pesantrennya sendiri kemudian menjadi lembaga pendidikan karena kalau gak ada SD SMP SMA misalnya di pesantren atau dia tidak laku makanya menset seluruh pengelola pesantren selama ini dirinya sebagai lembaga pendidikan bukan sebagai lembaga masyarakat bukan LSM serius lembaga suadaya masyarakat serius itu kan pesantren bukan LSM padahal dia lembaga sosial masyarakat dalam arti yang positif bukan LSM yang negatif itu kan pesantren selama nah perda ini mendorong para pengelola pesantren untuk mengubah diri ini kami bukan lembaga pendidikan tapi lembaga masyarakat walaupun ada beberapa selentingan bilang wah ngaco itu membuat kami tidak konsentrasi lagi pada pendidikan saya bilang anda mesti lihat pada sejarah dari awal pesantren itu milik masyarakat masyarakat lapor di situ punya masalah-masalah tertentu diusahkan di pesantren butuh bantuan dana butuh bantuan ahli datang ke pesantren yang kebayang dari realisasi ini adalah itu nah masalahnya adalah menset kita pengelola pesantren itu masih lembaga pendidikan cek di pesantren kita di Jawa pasti semuanya itu pesantren anu terus pasti ada lembaga pendidikan unit unit pendidikan sementara tidak ada misalnya pesantren tertentu unit pemberdayaan masyarakat siapa kan gak ada kan gitu ya kemudian karena pesantren itu sebagai lembaga pendidikan maka penghuni pesantren adalah ustad dan siswa murid santri atau ustad bukan masyarakat masyarakat tidak terlibat situ perda ini perda ini mengubah pengelola harus mengubah pengelola pesantren untuk mengembalikan pesantren pada hitamnya dulu kan ada dari dulu ada santri ada kiai lalu ada masyarakat sekitarnya mendapatkan berkah dari pesantren itu karena sejarah pesantren itu yang bisa mematikan pesantren cuma satu bukan wabah bukan penjajah bukan tekanan politik penerusnya enggak ada apa istilah kepatan over dan satu hal yang barangkali ini strategis bahwa perda ini mengamanatkan dalam bagian perencanaan bahwa gubernur harus membuat perencanaan lima tahun pesantren dan perencana strategis tahunan terbal atau rencana induk pengembangan pesantren yang terintegrasi dengan rencana strategis pemerintah daerah KJMD ini adanya ada master plan pesantren rencana induk pengembangan pesantren nah ini ini kan salah satunya dirumuskan oleh tim atau lembaga itu menyebabkan pesantren sehingga anggaran nanti berbasis rencana ini jadi kalau ada rencana pesantren lima tahunan satu tahunan lalu terintegrasi dengan perencanaan development plan bahkan bayangan saya terintegrasi dengan development plan special plan bahkan keperencanaan pengembangan sumber daya manusia kalau di undang-undang pendidikan nasional kan ada rencana pendidikan ini pesantren punya ini yang penting artinya bagaimana gubernur dan pemda membuat perencanaan pesantren tentu berbasis data yang akurat proses visi yang jauh ke depan lalu nah disini penting artinya disitu mulai kaitan ketika bicara program ketika bicara anggaran di perencanaan makanya pesantren harus terlibat dalam proses ini dan di amanat itu juga sudah ada di rembaga itu harus melibatkan pesantren dan banyak banyak yang harus dilibatkan untuk membuat perencanaan itu sehingga jadi rapi dan terukur mudah-mudahan itu yang mendasari pemda mensegerakan perku lembaga mudah-mudahan dengan begitu perda ini segera operasional minimal tim atau lembaga itu terlibat dalam pembuatan rancangan hidup pengembangan pesantren itu minimal mudah-mudahan itu yang menjadi dasarnya bukan kelembagaan sebagai posisi politis tapi posisi strategis untuk melaksanakan perancangan itu ya gak apa-apa sih kalau saya lembaga politis juga gak apa-apa tapi ada batasnya sampai batasan itu karena ini juga bagian dari lobby-lobby yang dilakukan ya ya poinnya menurut saya lagi-lagi bahwa pesantren itu bukan objek bukan objek yang dia dimanfaatkan menjelang pilkada dan kepentingan-kepentingan lain ada aliansi oportunis tapi pesantren menjadi subjek yang dalam proses perencanaan pesantren pesantren terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dimana pesantren menjadi aktor yang penting dalam dalam sektor-sektor pembangunan yang ada dalam perencanaan pesantren di daerah sejauh barat itu yang yang harus menjadi poin kita di kalangan pesantren tentu dengan apa namanya potensi yang dimiliki potensi sebanding manusia potensi keilmuannya dan banyak hal yang bisa dilakukan termasuk potensi aset aset pesantren karena pemerintah sebelumnya hari ini harus berterima kasih kepada pesantren yang sudah jauh sebelum indonesia medekas sudah bergerak menyedaskan bangsa melakukan advokasi dan pembedahan masyarakat negara aja baru-baru aja kan ada lembaga lengkap segala macam pesantren emang udah dari dulu soal perwakafan bagian dari cara pesantren berkembang emang pengennya banyak berarti Pak Gubernur kita untuk melaksanakan paredah pesantren dan boleh kita sebetulnya NU NU menginisiasi membuat draft atau nanti kontra legal draft kalau mereka sudah punya draft draft untuk pergub yang implementatif yang bisa disodorkan sebagai masukan untuk perda ini buat masukan itu usulan ya kalau mereka sudah punya draft kita punya draft kita bisa kesandingkan bahwa ini konsep kita kaitan dengan implementasi perda pesantren dan poin-poinnya nah ini menarik nanti kita coba dorong untuk tidak hanya membahas draft yang sudah ada tapi juga mencoba untuk membuat kontra draft yang bisa disuruh bagi saya peran pesantren ke depan tidak hanya sebagai penjaga moral tapi dia mau melakukan membeli konsep memberi masukan rancangan perda rancangan pergub dan konsep lain itu hari ini sudah harus mulai jadi dia bukan hanya menunggu bukan hanya menjadi objek penderita tapi dia memainkan peran strategis untuk blueprint peta jalan pengembangan pesantren itu harus seperti apa melalui lembaga terkait ada kita punya RMI pengembangan lembaga banong yang bisa menunggu pikiran pikirannya itu saya jadi teringat ketika tim pemulihan ekonomi dari covid itu bilang saya apa kami gak tahu problem pesantren selama pandem ini apa jadi tolong bantu kami problem penyelesaian seperti apa masukannya mana kesini memang sangat dibutuhkan sebenarnya karena mereka juga buta nanti kalau kita gak kasih masukan yang betul itu yang buta membuat pelancangan jadi pesantren jadi kemana mana nanti sudah bisa dikembangkan manajemen kita pasti gak bisa juga jawab pesantren apa gitu ya nah mudah-mudahan PMDA ini ada penguatan IT dan lain sebagainya ya mudah-mudahan dengan itu ke depan ya jadi ke depan kita bisa secara bertahap pesantren menjadi lebih kuat sebenarnya dengan ini nah soalnya tadi kita mau diamkan saja atau tadi kata Pak Tatang tadi buat usulan secara secara saya gak ngerti tata apa hukum tata negara itu memungkinkan memungkinkan tapi nanti itu menjadi milik milik pergerita kita hanya memberikan itu bahkan kewajiban kalau lihat dalam proses kewajiban kewajiban masyarakat terlibat tidak partisipatif dalam merancang produk hukum bagian dari uji publik bagian dari partisipasi publik nanti ya tentu itu setelah kita serahkan pemerintah mengkajinya kalau pas dan bagus itu kemudian menjadi kebijakan menjadi sekarang dibutuhkan kesalahan kita itu adalah memberi cek kosong kepada pemerintah untuk beberapa hal kaitan dengan implementasi undang-undang atau peraturan lalu menyesuaikan lalu menyesuaikan kita menjadi objek kita tergaget-gaget tapi masih mending kalau menyesuaikan biasanya terus ngacapur loh kok gini peraturannya jadi gak ngasih masukan tapi setelah keluar tiba-tiba loh kok jadi gini kalau dari awal terlibat kan kemudian jadi tanggung jawab bersama mestinya yang kami bayangkan sebenarnya karena kita sih gak bisa mengurusin SKPD kan yang kita bisa urusin atau NU urusin adalah pesantren berarti ke depan NU sudah mulai membuat sosialisasi atau pembelajaran jarak jauh atau langsung pada pesantren-pesantren itu agar secara administratif dia bisa sesuai dengan peraturan-peraturan yang kedua mindsetnya juga ubah pandai melihat situasi membuat sejumlah kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang jika itu tidak dilakukan maksud saya ini kita keluar dari lembaga ya lembaga itu tidak ada NU punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi pada pengelola pesantren karena sedemikian repotnya kita merubah dari pesantren sebagai seperti apa sekolah boarding school kan sebenarnya kayak gitu kan nah merubah menjadi pemberdayaan sosial sebagai lembaga dakwa tambahan dua hal ini bukan sesuatu yang mudah saya kira itu harus perlahan dan RMI punya tanggung jawab besar untuk secara perlahan ada zoom meeting bisa jadi seluruh pesantren yuk kita apa kita lihat apa aja yang kurang dari kita lalu apa yang dibutuhkan dari program panggil orang kemenangnya kalau memang butuh dibutuhkan misalnya untuk izin dari kemenang susah dan lain sebagainya cara buat proposal bisa jadi kayak gitu karena belum tentu bisa semua kan sekarang problem apa apa itu gak bisa ngapel gak gak bisa ngapel abis aja kayak gitu kan mungkin aku gak bisa di dalam sebetulnya tadi fungsi-fungsi pendidikan dakwaan pemberdayaan masyarakat dalam sejarah pesantren tidak bisa dipisahkan catatannya Gus Dur tentang itu kan tidak bisa dipisahkan pemberdayaan masyarakat tema-tema kajian riado bahkan sampai ke riadonya itu tidak bisa dipisahkan dari poin pemberdayaan masyarakat sebenarnya pesantren yang sudah dari dulu memiliki pengalaman soal itu ya hari ini ada logika-logika administrasi keuangan atau itu ya kita harus menyesuaikan jangan sampai kemudian pesantren terhadapan dengan pihak aparat penegak hukum karena soal pelaporan dan sistem saya sih lebih sedih saya gak khawatir bahwa pesantren berusaha dengan hukum karena saya yakin bahwa pesantren menjaga diri dari yang saya lebih sedih itu tertipu ya itu yang teripu jadi kayak kasus di tasik sekarang gitu atau dipotongan lah karena ketidaktahuan ketika naik mereka jadi ya mereka lapor juga kan karena tadi itu soal kelimanan tadi itu kok jadi gak enak ini apa kalau itu dari awal bisa kita apa kawal kan enak semua itu di pergu barusnya kalau sampai ada bantuan atau hibah atau bahan sosial apapun namanya itu ada mekanisme pertanggung jawaban sistem pelaporan penampingan yang tertip dan klausul jika ada urusan dengan hukum karena itu kalau gak salah pada saat perda itu ada usulan usulannya mulia tapi kami waktu itu mendiskusikannya menjadi lebih elegan karena usulannya gimana caranya biar pesantren tidak disidik kebal hukum ya tidak bisa berarti yang mesti dilakukan adalah pendampingan dari awal sampai akhir sehingga yang pertama mencegah kemungkinan terkena masalah hukum yang kedua jika terpaksa terkena masalah hukum ada pendampingan ada vokasi yang lebih serius lagi sebenarnya kan harus sampai pada titik itu yang kita inginkan pada perda di perda ini ada poin perang serta masyarakat yang kita khawatirkan banyak orang sampaikan tentang pesantren apa nama pesantren pelangnya itu masyarakat bisa terlibat dan memang kaitan dengan registrasi pendirian perizinan pesantren itu kan masih domain kementerian agama dan sekarang bentuknya kejakarta sentralistik melalui koordinasi dengan kementerian agama pekuatan di dalam perda ini tidak membahas itu sama sekali karena itu urusan undang-undang urusannya kementerian agama yang kaitan dengan petri pesantren dalam perda ini adalah pesantren yang secara legal sudah diakui ada perizinannya kita tidak ya sebetulnya ada gagasan banyak pesantren secara de facto dia berkegiatan tapi secara legalitas dia belum punya nah kita dorong sebetulnya mereka untuk harusnya didorong mereka untuk mengurus legalitas kenapa legalitas ini penting ini kaitannya dengan apa namanya menepis stigma tentang pesantren sebagai pusat meridik radikalisme karena dalam diundang-undang itu ada Ruhul Mahath ada Ruhul Mahath ada Ruhul Mahath Ruhul Mahath pesantren disitu ada nasionalisme ada kebangsa ada NKRI ada ajaran-ajaran yang rahmatan di malam pada satu sisi legalitas itu kan untuk melakukan pengawalan kaitan dengan apa yang diajarkan pesantren jangan sampai kemudian mereka yang diam-diam mengkritik dan menggerogoti negara tapi dibantu oleh negara mereka yang tidak punya pemihakan dan pemilaan pada negara tapi kemudian menikmati fasilitas negara nah ini juga kan dari awal ada pesantren untuk kelakalan tertentu yang mencurigai adanya legalitas atau undang-undang pesantren sebagai bagian dari politisasi pesantren bahwa nanti pesantren di dikoptasi secara politik di awasi pada di prinsip undang-undang dan perda ini tidak ada kemandirian sesuai khasal meskipun memang ada prinsip pesantren yang harus diikuti karena kita berada di negara kesantren Indonesia tidak tidak boleh kita kemudian menembarkan pikiran keakhiran ajaran yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan nasionalisme saya kira tradisi pesanan kita dari dulu mayoritas nasionalis kalau ada satu dua bagian dari si rumah makanya legalitas harus diakui ada fenomena mengaruh ke sana mungkin sangat ekstrim belum tapi eklusivitasnya itu eklusivitas pemikirannya tafsir keagamanya itu menjadi bibit lahirnya sikap-sikap ekstrim karena kita harus membedakan misalnya mereka yang tidak mau melegalkan karena prinsip mandiri dengan prinsip sudah mengambil pemerintah ini sangat beda karena kita juga banyak menemukan pesantren yang memang tidak mau dibantu oleh pemerintah walaupun juga punya negara secara negara tidak mau bagus untuk mendiri kita masih menemukan beberapa pesantren yang masih menemukan yang semoga tidak dicap sebagai hati negara hadir itu dengan negara mengakui bukan pesantren yang meminta sebetulnya spirit awal kita bahwa adalah konsideran belandasan filosofis kita bahwa harus diakui ada peran pesantren jauh sebelum Indonesia merdeka dan harus diakui peran pesantren dalam bidang-bidang kehidupan di bidang pembangunan bahwa hadirnya negara itu bagian dari sebut saja negara sadar tanggung jawab negara tanggung jawab tidak ada tentang pesantren makanya dulu ada usulan dari beberapa pesantren bahwa ada pengakuan pesantren yang jauh lebih besar afirmasi itu sampai itu artinya ada pesantren atau tokoh HGI yang dia emang gak usah minta tapi harus diberi alokasi sesuai dengan jadi kedua ada pesantren yang secara bank kebalnya atau secara administrasi keuangannya gak menuhi tapi negara hadir membantu jadi ada ada dua nanti ada dua pendekatan dalam proses fasilitasi atau afirmasi itu afirmasi ada yang tidak perlu kemudian bagi pesantren tertentu meminta itu maruahnya terkurangi karena itu negara langsung memberikan langsung nah ini tim ini meskipun ini juga menjadi subjektif membuat ada afirmasi penghargaan pada pesantren KIAI Sepuh yang terbukti memiliki kontribusi penting di masyarakat itu menjadi poin di dunia sekretia paling utama dan itu yang harus ada dalam karena si detail itu tadinya diusulkan yaudah itu dimasukkan ke mana ke darga dan sebenarnya itu dimongkinkan secara mungkin dia akan kita ada afirmasi kemudian bergub harus berisi itu diantaranya sebenarnya terkabar pada kalau nanti dalam program ada namanya readiness criteria ada aspek administratif ada aspek teknis ada aspek non semua itu kesejarahan kesejarahan ketokohan bukti fakta pengabdian itu itu menjadi readiness criteria contoh yang sederhana sebenarnya setiap tahun kalau tidak salah pemda itu mau provinsi atau kabupaten kota itu memberikan penghargaan pada tokoh masyarakat mudayawan atau apa dan lain sebagainya itu sudah ada saya belum lihat secara serius sih tapi saya duga jangan-jangan penghargaan terhadap tokoh pesan trend itu tidak menjadi kriteria bisa setiap tahun ini siapa saja yang menjadi tokoh yang dianggap berprestasi dan memberikan kontribusi pada pemerintah provinsi atau pemerintah saya gak tahu Pak Tatang mungkin tahu tapi setahu saya tokoh pesan trend tidak masuk dalam kategori biasanya budayawan misalnya atau penggerak wanita olahraga lingkungan pers kayak gitu dan pesan trend tidak masuk nah fungsi perda firmasi itu menekan itu agar pemda sudah mulai mencari-cari setiap tahunnya dibantu oleh tim tadi itu kira-kira tahun ini misalnya pesan trend mana yang kita anggap punya kontribusi besar penghargaan seperti itu bagi beberapa orang mungkin dianggap sepele tapi itu penting karena ada jadi terkabarkan minimal pada masyarakat oh ternyata pesan trend punya apa punya sesuatu yang diberikan pada masyarakat dan itu dianggap oleh negara itu penting sebenarnya kecil tetapi itu penting ya karena selama ini kan cuman misalnya selalu nguboknya ekonomi ekspo uang pesan trend lomba produk pesan trend masih seperti itu penghargaan yang lebih simbolik itu belum belum ada ya itu kira-kira yang harus jadi isi bergub kan pada tang ya karena saya tegisin ini karena jangan-jangan nanti ada orang yang ada salah tangkap bahwa di berdat sudah serinci itu belum berdat belum serinci itu kita mengharapkan itu ada dalam 35 pasal ya 35 pasal ya sangat memang dimana-mana rincian itu pasti di peraturan memang kita ya ada pasti ada kesulitannya secara teknis membuat sebuah peraturan teknis yang rinci karena boleh jadi semakin rinci ya tadi yang saya bayangkan itu ketika merumuskan program dan mengalokasikan anggaran ada logika-logika yang dipahami berbeda di kalangan tertentu soal urusan tafsir atas urusan lalu konteks otonomi lalu soal logika keuangan dan anggaran negara itu yang jugaan saya bisa terjadi misalnya kita sebut bahwa harus ada lokasi ke pesantren tapi tiba-tiba kata dinas SKPD terkait oh ini ini urusannya urusan kemenangan itu yang akan yang saya bayangkan maka perlu ada diawali dengan perencanaan tentang kesantren lalu terintegrasi pada perencanaan pembangunan daerah lalu disitu ada logika keuangan dan anggaran negara dan jangan sampai sudah dirumuskan direvisi oleh kementerian keuangan direvisi oleh kementerian itu berumlah ulang itu berumlah pengalaman saya mendamai beberapa daerah padahal secara defak itu persalahan dihadapi masyarakat secara real di lapangan hanya negara tidak ada renomenklatur hanya tidak ada renomenklatur anggaran atau sistem akuntansi keuangan negaranya tidak masuk atau logika tentang tafsir atas mengenang urusan keunangan dalam kontek otonomi itu bisa beratakan oke ini tidak sengaja sudah hampir satu jam tidak terlalu asik sekali mungkin nanti kita akan sambung lagi kalau perdana sudah ada yang terbit nanti kita akan nombor lagi saya kira karena waktunya sudah sore jam 4 untuk edisi kali ini kita cukupkan sekian dulu mas bagi terima kasih kehadirannya saya tidak akan membuat kesimpulan karena tadi sudah saya menjelas PR-nya di perdana harus tantangan terburatnya adalah mensinkronkan antara kepentingan pesantren dengan kepentingan birokrasi sehingga tidak ada lagi tumpang tindih atau nanti saling lempar tanggung jawab dan soal perdana sendiri bisa jadi satu tapi tadi lebih baik ada empat atau dua minimal sehingga bisa walaupun tidak sangat rinci kalau sangat rinci itu biasanya juga menyusahkan diri sendiri tapi setidaknya nanti akan menjadi panduan untuk apa betul-betul kita melayani pesantren kalau saya lebih suka bahasanya melayani pesantren sebagai khodin pesantren sampai ketemu lagi nanti di new talk berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi selamat berikutnya selamat